Terima kasih. Tuan Roarsen adalah guru Tuan Roarsen di bidang penemuan. Iya benar, tapi kenapa foto kakek Gigi sampai muncul di koran? Iya, karena ada pemberian penghargaan untuk penemu terbaik sedunia. Terbaik sedunia? Hebat sekali! Dan artikel ini tertulis hari ini, penghargaan diberikan di Hotel Pulau Challenge dan Tuan Gigi nanti ada di sana. Wah, oh ya? Ayah, ayah, setelah sarapan aku boleh ke rumah Tuan Roarsen ya. Aku mau titip ucapan selamat untuk kakek Gigi lewat Tuan Roarsen, ayah. Iya, boleh saja. Pergilah. Mimilin! Tuan Richard! Ah, Simajiro? Mungkin Simajiro juga mau beri ucapan ke kakek Gigi. Ternyata Mimilin juga ya. Hei, Simajiro. Kamu juga mau menyampaikan ucapan selamat pada guru besar Gigi? Iya. Tuan Roarsen, kalau tidak cepat, tidak keburu jadwal keretanya. Benar juga. Kalau begitu, nanti tolong disampaikan ya. Sampai jumpa. Selamat jalan! Tenang saja, biar aku yang jaga rumahmu. Minta tolong ya. Tuan Roarsen buru-buru sekali ya. Semoga tidak ada yang ketinggalan. Ayo, lebih baik kita minum jus di dalam, yuk. Ada apa, Tuan Richard? Ini, ini adalah hadiah yang dia siapkan untuk kakek Gigi. Apa? Kenapa barang yang sepenting itu bisa lupa? Ada-ada saja, Tuan Roarsen. Pasti dia kebingungan. Kurasa dia belum sampai di stasiun. Aku akan coba menghubungi dia agar kembali ke sini. Teleponnya Tuan Roarsen juga ketinggalan. Oh my God! Oh, ya ampun. Tuan Richard, bagaimanapun juga hadiah ini harus diserahkan ke kakek Gigi, kan? Yes, karena ini adalah bantal tidur yang dia buat sepanjang malam untuk kakek Gigi. Bantal tidur? Sepertinya itu bantal yang kapanpun dan dimanapun bisa tidur nyenyak, jadinya praktis. Padahal sudah membuatkan barang sebagus itu. Tuan Richard, ayo kita antarkan hadiahnya ke Tuan Roarsen. Kereta yang dinaiki Tuan Roarsen sepertinya sudah berangkat. Aduh, jadi bingung. Lalu bagaimana? Ada apa? Si Majiro dimilin? Kento! Mau menyerahkan barang Tuan Roarsen yang ketinggalan, tapi keretanya sudah berangkat. Kat, stasiun tujuan Tuan Roarsen di mana? Dia bilang mau ke hotel tempat acara penyerahan penghargaan, sepertinya di sebelah stasiun resort. Stasiun resort, ya. Kalau tidak salah, keretanya Tuan Roarsen baru saja berangkat. Oh, ya? Kalau begitu, naik saja kereta biasa yang berangkat dari stasiun challenge jam 9.30. Jadi kalau naik kereta ekspres challenge yang jam 10, bisa duluan tiba di stasiun resort jam 12.30. Kenapa kamu bisa tahu? Karena aku penggemar kereta, jadi aku tahu banyak tentang kereta. Wow, Kento memang hebat. Aku mau beli tiketnya dulu ya. Kento, kenapa ada di sini? Aku memang sengaja datang ke sini, karena aku mau memotret kereta challenge. Wah, sampai sengaja datang cuma untuk memotret kereta challenge. Memangnya sehebat apa keretanya? Itu bukan hebat lagi. Itu kereta ekspres khusus mewah yang bisa keliling pulau challenge dalam satu putaran. Oh, begitu ya. Kursinya terlalu besar untuk duduk satu orang. Pantas saja kalau Kento kagum. Digerakkan begini juga bisa lho. Senangnya-senangnya kalau begini bisa tidur siang dengan sempurna. Aku juga mau. Lihat ke sana, lautnya kelihatan. Wah, indah sekali. Terlalu cepat dilewati. Kereta challenge ini memang cepat sekali ya. Benar kan, Tuan Richard? Dia ketiduran. Wah. Tuan Roarsen! Hah? Hei! Kenapa kalian ada di sini? Tuan Roarsen, kira-kira barang apa yang ketinggalan? Ketinggalan? Aku ini kan bukan Richard. Mana mungkin aku ketinggalan sesuatu? Simajiro? Hmm. Ini? Hah? Kalian menyusulku untuk mengantar itu? Ya, ini juga Tuan Roarsen. Puan Sel juga ketinggalan. Tuan Roarsen sering jadi pelupa kalau buru-buru ya. Terima kasih. Tanpa bantuan kalian, aku bisa malu di depan kakek Gigi. Oh, terima kasih banyak ya. Aku rasa pacarannya sudah selesai. Aku benci berpenampilan resmi seperti ini. Guru besar! Selamat ya, selamat! Oh, kau Roarsen kan? Kau sengaja datang ke sini? Aku senang sekali. Guru besar, karena katanya akhir-akhir ini guru sulit tidur. Makanya aku membuatkan benda ini khusus untuk guru besar. Wah, bantah. Suara air sungai yang mengalir, angin sepoi di hutan yang tenang terdengar dari bantal tidur ini. Begitu ya. Terima kasih. Wah, si Majiro mimilin Richard juga datang ya. Kakek Gigi, selamat atas penghargaan sebagai penemu terbaik sedulunya. Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka kalian pun sengaja datang ke sini untukku. Kami hanya. Mereka bertiga datang untuk menyerahkan bantal penemuanku yang ternyata tertinggal. Roarsen! Oh, iya, iya. Hmm, pasti kau kelelahan membuat bantal ini semalaman hingga buru-buru dan meninggalkannya. Iya, aku rasa begitulah. Kau memang dari dulu selalu saja ceroboh. Tapi kau punya teman-teman baik yang mengkhawatirkanmu. Itu sangat luar biasa. Guru basa! Karena mengantar barang Tuan Roarsen yang ketinggalan, sudah dua kali naik kereta ekspres. Oh? Ah? Kereta itu menyenangkan, ya? Tontonan Kirinta Sudah sampai di TK Challenge. Terima kasih. Hei, hei, hei. Turun pelan-pelan. Lan, lan, lan. Tiati di jalan. Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah, kata-kata berkait lagi. Tidak ada barang yang tertinggal. Gak, gagak. Janganlah gagal. Cocok tidak? Ah, kebiasaan. Hari ini pas sekali, kan? Kenapa? Ayo, Fleppy! Ayo! Yap. Percuma. Ada apa, Kirinta? Kamu baik-baik saja. Apa? Pertandingan karate? Kirinta memang ikut latihan karate-nya. Iya, aku ikut pertandingan di tempatku berlatih. Tapi aku kurang mahir bertarung dengan lawan. Jadi berapa kalipun kalah terus. Aku tidak mungkin menang. Buat apa aku ikut pertandingan? Jangan begitu. Yang tadi itu keren sekali loh. Aku tahu. Yuk. Kalian salah. Kalau praktek juru sendiri sih aku sudah bisa. Tapi kalau ada pasangan bertarung, aku takut. Tidak apa-apa. Kirinta pasti bisa. Aku dan teman-teman datang memberimu semangat. Tidak, tidak usah datang. Percuma datang. Aku tidak mau bertanding. Hei, Kirinta! Apa? Kirinta begitu? Padahal aku ingin mendukung pertandingannya. Mimi Ling juga mau memberi semangat ke Kirinta. Aku juga maunya begitu. Terus kita harus bagaimana? Caranya aku tidak tahu. Waduh, kalau begitu kita tidak bisa mendukung. Makanya, ayo kita pikirkan. Bagaimana kalau begini? Sudahlah, tidak usah ikut pertandingan. Tapi, aku harus bagaimana? Kirinta? Sini sebentar. Ada apa? Sini, pokoknya ke sini. Kalian sedang apa? Latihan karate. Apa? Ayo maju, Fleppy. Kamu yang maju. Kamu saja duluan. Dasar si Majiro. Giliran Fleppy, kan? Terserah. Pokoknya maju saja. Cepat dimulai. Stop, stop, stop. Itu bukan gaya karate. Posisi tangan karate yang benar. Seperti ini. Berhasil. Kirinta akhirnya mau latihan. Misi kita berhasil. Aku tidak mau. Aku, aku, aku tidak mau bertanding. Kirinta. Wah, aku kira tadi berhasil. Padahal sedikit lagi. Oh iya, aku punya ide. Sekarang apa lagi? Aku tidak mau ikut pertandingan karate. Bukan, ini bukan karate. Ini dia. Maksudnya mau apa ini? Kami belum punya penjaga gawang. Kirinta, kamu bisa bantu main, kan? Aku ikut main. Baiklah, ayo tendang. Siap. Aku duluan, ya. Ini. Keren. Benar yang kupikirkan. Karena latihan karate, jurus karatenya bisa berguna di lapangan. Berikutnya aku, ya. Siap, ya. Ini. Wow, keren. Dengan begitu, pasti bisa menang di pertandingan. Benar juga. Rasanya aku bisa ikut bertanding. Nah sekarang, coba terima tindanganku. Hiya. Aku terlalu bersemangat. Kamu tidak apa-apa. Aku memang takut. Sudahlah. Miki. Maaf, tidak sengaja. Ada apa? Kelihatannya kau sedih. Pak Kepala Sekolah. Jadi begitu ya. Kau tidak bersemangat ikut pertandingannya. Aku sejak awal ikut karate karena ingin jadi kuat. Aku juga pernah mengalami apa yang kau rasakan. Bapak juga pernah. Ya, aku juga. Awalnya aku bukan seorang kepala sekolah. Aku suka membuat orang tertawa. Aku mengagumi komedian. Dan terus latihan. Akhirnya ada kesempatan masuk acara TV. Tapi ternyata, tiba-tiba aku ketakutan. Aku merasa belum bisa apa-apa. Tapi, aku harus berani dan menangtang diri. Karpet yang terbang. Bukan itu. Terbang dengan karpet. Tidak berhasil. Akhirnya, aku melepaskan cita-citaku menjadi seorang komedian. Setelah itu, jadi bagaimana? Aku pikir itu tidak cocok. Lalu, aku coba beralih cita-cita. Karena aku suka anak-anak, jadi aku putuskan untuk membuat taman kanak-kanak. Aku ingin mendukung cita-cita anak-anak. Lalu, aku beri nama TK Challenge. Waktu aku coba tantangan itu, teman-teman banyak yang mendukung. Berkat itu, sekarang aku sangat bahagia dikelilingi semua orang dengan penuh senyuman. Coba saja tantangannya. Gagal atau kalah pun tidak apa-apa, kan? Pertama, tantang dirimu sendiri dulu. Siap! Baiklah, ini adalah tantangan. Sudah cukup latihannya. Belum cukup. Pokoknya sampai Kirinta jadi bersemangat. Iya benar, ayo semangat. Kirinta? Aku mau bertanding. Wow, benarkah? Wah, itu hebat. Syukurlah. Aku tidak akan bilang takut lagi, karena ini sebagai tantangan. Hit! Kirinta! Berkat kalian semua. Terima kasih. Berikutnya giliran Kirinta. Sudah tidak sabar. Kirinta, tetap tenang ya. Semangat! Pertandingan dimulai. Kamu pasti bisa, Kirinta. Keren! Keren, Kirinta! Keren, Kirinta! Begitulah! Ya, begitulah! Ayo, cari Simajiro di YouTube. Kita bermain bersama Simajiro yuk! Kemajiro di YouTube. Keren. Sampai jumpa.